Polisi Gerak Cepat Usut Dugaan Roki Gerung Hina Jokowi Dan ingat kepada Kapolri dan pihak-pihak terkait Jangan jadikan ayat 2, pasal 218 ayat 2 untuk membela Roki Gerung Betul negara kita adalah negara demokrasi Semua warga negara memiliki hak prerogatif untuk mengeluarkan pendapat Tetapi ingat, semua harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan Tetap ada norma-norma yang harus dijaga Sementara Roki Gerung tidak menjaga norma-norma dan aturan tersebut Jadi jika Kapolri dan pihak-pihak terkait terutama Kapolri Tidak bisa menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Roki Gerung Maka dengan segala hormat saya meminta Kapolri lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya Oke, dan untuk semua rakyat Indonesia yang memang mencintai Jokowi Saya dan teman-teman di Jakarta akan segera mengadakan aksi untuk menuntut tegas apa yang sudah dilakukan oleh Roki Gerung Mohon dukungan, mohon support doanya agar aksi saya dan teman-teman di Jakarta nanti berjalan lancar Untuk menuntut keadilan agar Roki Gerung segera ditangkap dan dipenjara Agar menjadi suatu efek jerat Buat seluruh rakyat Indonesia tidak bisa semena-mena menghina Presiden Oke, salam NKRI Polisi gerak cepat memeriksa tiga orang terkait laporan terhadap Roki Gerung dan Rafli Harun Atas dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo Laporan terhadap keduanya tersebut diketahui telah diterima kepolisian kemarin Dan langsung ditangani oleh penyidik Subnit Cyber di Treskrimum Polda Metro Jaya Telah diterima laporannya di SPKT Polda Metro Jaya Pada materi LP-nya ada dua terlapor RG dan RH Ungkap Kabit Fumas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi Truno Yudo menyampaikan saat ini laporan terkait dugaan penghinaan terhadap Jokowi tersebut Masih dalam proses pendalaman Tim penyidik Subnit Cyber di Treskrimum Polda Metro Jaya Telah melakukan klarifikasi terhadap satu orang pelapor Dan dua orang saksi lainnya Tutur ungkapannya Sebelumnya Relawan Indonesia Bersatu Resmi melaporkan Roki Gerung dan Rafli Harun Atas dugaan penghinaan Presiden Jokowi ke Polda Metro Jaya Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan menuturkan pihaknya melaporkan Roki Lantaran pernyataannya dalam sebuah acara tidak etis telah menyerang Jokowi sebagai kepala negara Kami sebagai Relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan Makanya kami melaporkan ke Polda Metro Jaya Ujarnya di Polda Metro Jaya Disampaikan Lisman Pihaknya turut melaporkan Rafli Harun Lantaran berperan menyebarkan pernyataan Roki ke media sosial Sebab pernyataan tersebut diunggah dalam akun Youtube milik Rafli Dia Rafli yang punya channel Youtube dan memasukkan video ke channel Youtube dan tersebar ke seluruh Indonesia Yang hampir puluhan ribu nonton Youtube tersebut saat ini masih aktif tutur ungkapannya Laporan terhadap keduanya itu diterima polisi dan teregister dengan nomor LP-B-4459-PV1-2023-SPKT Polda Metro Jaya Tanggal 31 Juli 2023 Belum lama ini muncul berita mengenai dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo Aleh seorang intelektual ternama Roki Gerung Polisi kini tengah bergerak cepat untuk mengusut kasus ini Roki Gerung yang merupakan seorang dosen dan intelektual terkemuka di Indonesia Telah menjadi sorotan media setelah dianggap melakukan penghinaan terhadap Jokowi Dalam sebuah forum diskusi daring Ungkapan kontroversial yang dilontarkan oleh Roki dalam diskusi tersebut menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan Kasus ini mendapat perhatian luas dari publik karena Roki Gerung dikenal sebagai sosok yang berpengaruh Dalam dunia intelektual dan seringkali memberikan pandangan kritis terhadap berbagai isu politik dan sosial di Indonesia Kepolisian telah memastikan bahwa mereka akan mengusut tuntas dugaan penghinaan ini Dengan proses hukum yang berlaku Pihak berwenang berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait pernyataan yang disampaikan oleh Roki Dalam diskusi tersebut Reaksi masyarakat terhadap kasus ini beragam Sebagian menganggap Roki Gerung memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya secara bebas Sebagai bentuk kebebasan berbicara dan berpendapat Namun ada juga yang menyatakan bahwa kritik seharusnya disampaikan dengan bahasa yang sopan dan tidak mengandung penghinaan Presiden Jokowi sendiri belum memberikan tanggapan secara langsung terkait insiden ini Namun beberapa pihak di pemerintahan menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang berjalan saat ini Kasus ini juga menjadi peringatan bagi setiap individu yang berkecimpung dalam ruang publik dan media sosial Tentang pentingnya bertanggung jawab dalam menyampaikan pandangan atau kritik terhadap pemerintahan atau tokoh-tokoh publik Kemerdekaan berbicara dan berpendapat haruslah dilakukan dengan penuh kesadaran Dan tetap mengedepankan etika serta menghormati hak-hak orang lain Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kebebasan berbicara sebagai warganya Namun kebebasan tersebut juga harus diiringi dengan tanggung jawab yang tinggi Sehingga tidak menimbulkan masalah hukum atau konflik di masyarakat Diharapkan proses hukum yang berjalan saat ini dapat memberikan kejelasan dan keadilan Bagi semua pihak terkait kasus ini Selain itu, menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk lebih bijaksana Dalam menyampaikan kritik dan pandangan Serta mengedepankan dialog yang konstruktif dalam membahas isu-isu nasional Sementara proses penyelidikan dan penyelidikan terus berlangsung Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi secara resmi Pemerintahan yang akurat dan bertanggung jawab menjadi kunci dalam menyampaikan informasi kepada publik Penghinaan atau pelecehan terhadap siapapun Termasuk pejabat publik Merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat Oleh sebab itu, mari kita berupaya untuk membangun budaya berbicara yang santun, kritis Dan menghargai perbedaan pendapat tanpa perlu melakukan penghinaan atau merendahkan martabat pihak lain Dalam suasana yang sedang panas karena peristiwa ini Penting bagi kita sebagai warga negara untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan